Intro Saudara tim Resmob Sarret Simpores Tapakan Baru meringkus dua pria pelaku pencurian spesialis di rumah kosong. Polisi terpaksa melakukan tindakan tegas terukur terhadap kedua tersangka dengan menembakkan di kaki karena membahayakan petugas. Ini adalah rekaman kamera pengawas atau CCTV aksi pencurian yang dilakukan dua pria di sebuah rumah mewah milik warga di Jalan Guru Kelurahan Sido Mulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru. Dalam rekaman CCTV, tampak kedua pelaku leluasa mengacak-acak rumah korban sebab saat itu penghuni rumah tidak berada di tempat. Korban yang mendapati rumahnya dimasuki dua pencuri dan kehilangan harta bendanya kemudian melaporkannya ke polisi untuk ditindak lanjuti. Berdasarkan laporan korban dan rekaman kamera pengawas atau CCTV, akhirnya kedua pelaku berhasil diringkus tim Resmob Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polresta, Pekanbaru. Kedua tersangka masing-masing berinisial D43 tahun dan MZ23 tahun, keduanya warga kota Pekanbaru, yang diringkus di dua lokasi berbeda di kota Pekanbaru. Polisi terpaksa melakukan tindakan tegas terukur terhadap kedua tersangka karena melakukan perlawanan yang membahayakan petugas saat dilakukan penangkapan maupun pengembangan. Ganit Idik V Resmob Satreskrim Polresta, Pekanbaru, Ibtu Renaldi Yudhistira Indra Sari mengatakan, dalam aksinya kedua tersangka berhasil menggasak perhiasan emas, handphone, laptop, uang tunai, dan harta benda berharga lainnya milik korban dengan total kerugian sekitar Rp160 juta. Yang satunya lagi atas nama inisial D, dilakukan pengembangan, ditemukan di salah satu jalan di Senapelan. Apa yang dicurinya ini Pak? Kalau untuk yang dicurinya ini disini satu buah laptop, satu unit Oppo A18, tujuh unit jam tangan, dua unit kalung emas, enam cincin emas, empat gelang emas, tujuh pasang antik emas, satu unit mainan kalung emas, satu unit klana lepis, kemudian calengan berisikan Rp8 juta. Total keseluruhannya Pak? Total keseluruhan Rp150 juta. Bersama kedua tersangka, polisi turut mengamankan berbagai barang bukti kejahatan. Ahad Laila Isnin melaporkan.